Ketua RT setempat, Herno mengatakan tiga jasad ditemukan berdekatan dan sang kakak ditemukan dalam posisi memeluk adiknya. Tiga orang korban tersebut yakni sang ibu bernama Ari Sulastini, 28 tahun, Aina Natalia Zahran, 6 tahun, dan Ahmad Fahrizel, 11 tahun. Tiga jenazah tersebut ditemukan saat petugas menyisir ganggang sempit di permukeman itu pasca api dipadamkan. Saat itu, petugas mendapat laporan adanya korban yang terjebak dalam satu rumah. Petugas pun mendatangi rumah tersebut dan mendapati keberadaan tiga korban yang tertimpa puing-puing reruntuhan. Nahas tiga korban ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi tubuh terbakar di balik reruntuhan tersebut. Harno mengatakan diduga kedua anak yang menjadi korban tewas sedang tidur saat kebakaran terjadi. Sementara itu, sang ibu yang diduga terjaga berupaya menyelamatkan kedua buah hatinya meskipun sadar api sudah semakin membesar. Sementara itu, suami Ari Sulastini selamat lantaran sedang tak berada di rumah saat insiden terjadi. Buka, buka!